di asia itu kita dicari-cari sama dosen pembimbing kalau hidup tanpa mencoba suatu tantangan kan anyep oh hehehe ya agak membuat otak otak embeluk saya bebas dari seminar proposal dan seminar hasil oke halo asia nation ketemu lagi kita di podcast episode ketiga jadi yang namanya podcast pasti kita dadakan terus karena ini kita ketemu sama salah satu mahasiswa institut asia malang dari prodi manajemen ya betul sekali namanya kak david desaili oh kak david desaili kayak lagu ya yang lagi viral apa mas bang david bang david bangdavid apa ini lagu mas bukan yang ini loh munaro bang david datang bener gak itu ojik deh enggak ujik memang kita jokes nya bapak-bapak kayak gitu enggak siap oke kak david gimana kabarnya seneng banget hari ini ketemu luar biasa kemarin kita ketemu, kan kemarin Kak David juga baru ini ya, kayaknya dapet PPK Urmawa waktu itu sama teman-teman API API, betul sekali mas Asia Asia Independennya Institut Asia Malang, tapi kali ini kayaknya Kak David membawa cerita yang berbeda karena kalau kemarin lolos PPK Urmawa, kali ini kemarin saya dapet kabar dari Prodi Management, ada kabar terbaru nih dari Kak David, boleh? mau kenalan dulu atau mau langsung cerita? kenalan dulu lah, mungkin kenalan dulu ya karena kalau nggak kenal katanya kan nggak sayang nah tapi sudah kenal banyak juga sekarang itu yang nggak sayang-sayang loh saya nggak berani ngomong mas, karena dipantau saya mas oh iya, ada yang pantau halo Asia Nation, perkenalkan nama saya David Desaily saya merupakan mahasiswa dari Prodi Management Institut Asia Malang kayaknya lulusnya ini jalur express express, jalur tol gitu ya betul betul ini Asia Nation mungkin saya kasih disclaimer sedikit bahwa Kak David ini adalah salah satu mahasiswa Institut Asia Malang yang lulus tanpa skripsi skripsi tanpa sidang nah betul sekali tanpa skripsi tanpa sidang karena karena artikel saya masuk dalam indeks nasional Sinta 2 untuk jurnal oke, masuk ke indeksnya 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 kemendikbudristek ya iya bener-bener langsung indeks Sinta 2 betul oke mungkin sedikit cerita kalau boleh tahu kenapa kok memang dari awal ini sudah merencanakan untuk lulus tanpa skripsi atau ini kebetulan atau sudah di planning dari awal pokoknya nanti kalau aku lulus pengen tanpa skripsi kayak gitu atau kalau gitu nggak ada planning sama sekali mas aku nggak punya planning lulus 3,5 tahun nggak punya planning untuk lulus jalur skripsi eh jalur jurnal pokok aku ya ngalir aja gitu terus beruntungnya ketemu Bu Widya waktu itu beliau menjelaskan kalau ada jalur untuk lulus itu tanpa membuat skripsi tanpa kita perlu nge-print banyak-banyak lembah sampai 200an itu nggak perlu kita hanya perlu menuliskan artikel dalamnya maksimal 20 lembar itu sudah bisa lulus itu ceritanya cuma gitu dulu pas Bu Widya tapi saya tertariknya itu karena Bu Widya itu bilang kalau ngambil jurnal itu ada tantangan tersendiri oke nah saya ingin mencoba tantangan itu karena kalau hidup tanpa mencoba suatu tantangan kan anyep gitu mas oke berarti suka tantangan betul sekali nah tapi sesuatu yang menarik itu bahwa sebenarnya kan nggak di planning gitu ya ya bahwa karena gini saya juga cukup tertarik juga dengan yang nggak usah terlalu di planning tapi ini ya kayak ngalir aja ya ngalir aja karena kemarin saya juga ketemu salah satu mahasiswa yang lulus tiga setengah tahun baru sedang skripsi tak tanya tips untuk lulus tiga setengah tahun itu apa nggak ada mas jalanin aja gitu ya karena kadang orang terlalu banyak overthinking pikir ini itu bikin planning ini itu tapi gara-gara dia kagian planning akhirnya nggak action-action gitu betul nah jurnalnya lolosinta dua, dua puluh lembar kalau boleh tahu eh kok jurnal artikelnya kan lolosinta dua nah tadi mungkin sudah cerita juga kenapa kok akhirnya ngambil jalur itu nah kalau boleh tahu gambaran sedikit tentang artikelnya itu membahas seputar apa sih gitu loh kalau boleh tak ceritakan langsung aja ya tuh poinnya itu saya meneliti keperibadian karyawan terhadap kinerja karyawan itu sendiri yang dimediasi oleh komitmen kerjanya dan juga dimoderasi oleh attitude dalam pekerjaan digital contoh pekerjaan digital itu kayak kayak kita kayak dosen contoh sama itu dosen membuat video pembelajaran atau Google Meet oke oke karena sekarang kan memang ini menjadi salah satu bahan penelitian yang legat dan cukup menarik juga ya betul karena kalau kita lihat perkembangan digital ini kayak apa ya kita nggak bisa kehidupan kita sehari-hari itu nggak bisa lepas dari itu makanya mungkin itu menjadi salah satu poin plus juga iya sampai bisa lolos ninta dua betul gampang kan nulis artikel gampang kalau nulis artikelnya gampang atau nggak itu kalau saya sih ya 50-50 lah oh 50-50 gampang kalau gampang juga susah kalau susah ya gampang buktinya bisa gitu ya buktinya bisa bahkan sampai lolos ninta dua gitu ya kita ngomong yang paling 50 yang nggak enak dulu baru nanti kita ngomong 50 yang enak oke siap 50 yang nggak enak itu kita harus mencari referensi jurnal sebanyak-banyaknya saya itu kemarin download jurnal penelitian terdahulu itu sebanyak 200 200 jurnal 200 jurnal dipakai apa itu dipakai untuk bantal tidur atau dibaca? dipakai untuk penghantar tidur tapi dibaca dulu seperti itu dibaca dulu betul maksudnya gitu loh bukan dipakai gini nah kan dibaca dulu diambil poin per poin kalau ada yang bagus kita tarik ke jurnal kita disusun terus ditambah argumentasi dari kita sendiri terus nyari lagi jurnal lain kalau ada yang bagus terus kita validasi kebenerannya melalui portal-portal berita yang oh ya yang sudah akred yang kredibel lah yang kredibel bahwa portal berita kan banyak cuma kan yang kredibel kita juga ada beberapa karena kalau kalau tak bilang memang kalau dibil ini ya tadi cerita bahwa cari jurnal itu sampai 200 itu menjadi salah satu poin sing 50 yang susah kebetulan saya juga merasakan bahwa dulu ketika waktu saya ngerjain tesis itu kayak nyari jurnal ini termasuk juga bikin mumet gitu ya betul sekali nah untung kalau di Asia itu kemarin saya dibantu banget sama dosen-dosen pemimpin saya sehingga oh saya diarahkan cari jurnal yang kredibel itu gini 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 nah cari jurnal kredibel sampai 200 itu ya agak sedikit susah sih memang gitu tapi ya akhirnya bisa juga itu cari jurnal lagi terus apalagi susahnya selain ini tadi kan cari jurnal gitu ya susahnya itu mutmutan mutmutan mutmutannya itu yang susah kadang-kadang kita habis dari kan ini kan saya mengerjakan jurnal ini sambil masih ada jadwal perkulian kan mas ya nah jadi kalau pas pulang capek lihat kasur bantal langsung ketiduran sampai sering ditelepon sama Bu Widya jurnalmu sudah dar sampai mana perkembangannya gimana nah itu karena apa ya saya juga merasa malu kan sudah dibantu dengan all out loh sama Bu Widya masa saya lembek ngelentruk gitu bahasa maklanganya kan harus dilawan harus merot ya betul harus merot pem merot gitu mas nah terus setelah jurnal jadi mungkin kan tahapan selanjutnya itu kan kita harus publikasi betul gimana publikasi nih? publikasinya itu juga sulit teman-teman kalau ambil arti ke jurnal karena kita harus menyesuaikan tulisan kita dengan template template dari publisernya sendiri masing-masing kampus kan punya template yang berbeda betul nah saya itu selama proses sampai lolos lolos Sinta 2 ini saya sudah pindah ke 4 publisher oke tapi akhirnya kan lolos juga dalam nilainya gitu tapi mindah-mindahnya itu masih yang ribet kadang ada yang mintanya satu lembar A4 dibagi dua atau yang jadi satu terus ada yang ada literatur review ada yang gak ada ditarik ke introduction introduction harus beberapa kata nah itu saya katanya terlalu banyak ada yang minta 9000 kata ada yang minta 6000 kata itu kan saya merubah-rubahnya itu yang ya agak membuat otak kalau bahasa malangannya otak membeluk otaknya membeluk gitu mas ini ya membeluk beluk 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 itu tadi kan kita sedikit cerita tentang kalau tak bilang itu 50% sing apa ya susahnya gitu ya nah kalau 50% tadi kan 50 ya betul gampang 50 susah 50 nilai plusnya yang membuat kamu wah untung aku lewat jalur artikel ini itu apa itu apa yang pertama itu saya saya menjadi punya pengalaman bagaimana sih cara membuat artikel ilmiah yang baik dan benar terus yang kedua itu saya jadi tahu masih banyak sekali teori-teori dari prodis saya manajemen yang masih belum saya ketahui dan saya tahu saat mengerjakan jurnal tersebut jadi saya bisa belajar sendiri kan terus yang ketiga itu yang menjadi bonus adalah saya bebas dari seminar proposal dan seminar hasil berarti enggak usah kan biasanya kan kita ada seminar proposal betul terus ada ujiannya juga betul ada skripsi terus disitu juga ada sidang 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 hasilnya itu terus ada revisian lagi ada revisi nah ini enggak usah enggak usah lagi langsung ini kan ini spesial ini ini sempro ini sembas nah nah saya lulusan nah gitu mungkin ada enggak tips-tips OPPO gitu untuk teman-teman yang pengen nulis artikel kayak sesuai dengan pengalamannya Kak David kan mesti ono inilah mungkin ini nanti kan kalau ada asia nation yang nonton mungkin bisa jadi salah satu bahan oh ternyata menarik juga nih ya kita ngambil jalur artikel jadi bisa lulus tanpa skripsi jadi dapat privilege kayak tadi siap kalau tipsnya dari saya sih dari jauh-jauh semester itu sudah menyiapkan kalau seenggaknya cari permasalahan dululah apa yang ada masalah apa yang terjadi di sekitar kamu nanti kan bisa jadi bantuan kalau semester satu gitu nyari masalah sama kakak tingkat kayak gitu ya bukan gitu mas bukan gitu ini yang lebih ilmiah mas jangan moro-moro kayak di mini cafe tiba-tiba kamu masuk pah nggak boleh cari masalah bukan itu permasalahan kayak semisal gimana sih hubungan dosen dan mahasiswa terus cari bagaimana pelayanan kampus titik-titik pelayanan nah pelayanan kampus apakah ada masalah di pelayanan terus mungkin koyonde Asia ini kan peran dosen dengan mahasiswa hubungan dosen sama mahasiswa betul emang ada hubungan apa antara dosen dan mahasiswa ini di Asia hubungannya itu antara pengajar dan yang belajar itu mas hubungannya kalau kalau yang saya nggak mau cerita karena ini kan ah itulah mas nah jadi gini teman-teman mungkin yang dimaksud kak David bahwa kayak di Asia itu kita konsepnya bahwa dosen itu yuk jangan terlalu kakulah gitu jadi yang bisa menempatkan dirilah gitu kayak misalnya ketika kita di kelas sebagai fasilitator sebagai tenaga pengajar tapi mungkin di luar kelas kita juga bisa jadi temen nah betul sekali kalau mahasiswa itu jadi jangan diran kalau di Asia misalnya ada beberapa dosen yang nongkrong-nongkrong nah betul nah itu kelebihannya kuliah di Asia terus kaya kemarin itu wayai ujian mari ujian malah rujaan nah itu gitu-gitu jadi mungkin ini kan apa ya kalau dibilang itu masalah atau hal yang nggak lazim iya betul karena biasanya dosen itu kan di sini kan enggak karena memang banyak juga dosen-dosen muda mungkin ini menarik juga dijadikan masalah atau bahan untuk diteliti contohnya kurang lebih gitu ya iya betul-betul tips yang pertama tips yang kedua itu langsung ngewis tips yang kedua itu langsung manuto kalau dibimbing manut kuncinya manut kalau kamu manut otomatis pembimbingmu akan selalu membantu kamu apapun yang terjadi lah kalau kamu dendeng yowes tinggal dendengnya apa dendengnya apa dendengnya apa dendengnya dendengnya angel diatur lah mas oh kayak lagu ya angel iya lah nah itu kok kalau kamu dendeng terus dihubungi sama dosen pembimbing nggak tahu nggak tahu ngerespon yowes lah siap-siap saja lulusmu bakal kok dihubungi dosen pembimbing biasanya kan kita yang ngejar-ngejar dosen pembimbing loh ini ini nilai plusnya di Asia itu kita dicari-cari sama dosen pembimbing kita dicari-cari diteleponi di WI kadang-kadang kalau kita kemarin saya pengalaman juga mas dicari sama bewidia itu saya kan mut-mutan hilang ini selama berapa minggu 2-1 minggu mentalnya lagi drop ya drop banget mas drop banget karena kan jurnal saya kan bahasa inggris automatis kan kita nyari bahasa inggris apalagi kemampuan bahasa inggris suku bahasa inggris kromo kan iya bahasa inggris yang ngawur kan medok gitu ya medok banget bahasa inggris medok gitu ya nah terus artikel itu tulisannya inggris medok juga atau inggris beneran ini saya sangat berterima kasih kepada AI-AI bahasa inggris karena bahasa inggrisnya akhirnya gak medok nah langsung bagus bagus sekali nah itu yang pertama itu cari o dan cari o apa tadi mas permasalahan yang kedua itu kalau sudah dapat dosen pembimbing mana-mana sama satu lagi tips ya mas yang satu lagi dekatkan diri kepada Tuhan oke karena itu kementalmu sangat keganggu pas tugas-tugas akhir apalagi ngelihat temen-temen yang ajojing-ajojing happy-happy terus kita masih dengar laptop ngawini kan stress gitu mas nah ini temen-temen lihat story-nya temen-temen gitu ya lihat story-nya ngopi lah ngopi bilyartan PSR kan kita nonton sonora ah itu malah kita ngerjain tugas aduh gitu ya jadi mental itu juga perlu dijaga betul nah tadi mungkin banyak cerita juga tentang dosen ee koyok dosen yang ngejar-ngejar kita lah kayak gitu-gitu kan mungkin ini mungkin sesuatu yang inilah tadi mungkin sedikit cerita juga bahwa sampai dikejar-kejar dosen dan sebagainya boleh gak cerita sedikit koyok kesani tentang proses kamu kan masuk Asia 2020 sampai sekarang 2024 awal ini sudah mau lulus itu kurang lebih 3,5 tahun perjalananmu di Asia ini kayak perjalanan kamu di Asia ini kayak gimana sih kesannya gitu kalau perjalananku di Asia itu mungkin yang 2020 sampai 2020 bisa di skip ya mas ya soalnya kan itu masih awal-awal pandemi iya itu kan masih gak ada kesan-kesan loh 2021 sampai 2024 ini sangat banyak sekali kesan yang pertama itu dosa semua lapisan di Asia itu mulai dari dosen security terus karyawan yang lain itu sangat apa memiliki kayak memiliki jiwa berteman itu loh sama maksudnya ya kita memandang mereka itu sebagai lebih tua kita menghormati mereka tapi mereka juga mau berteman dengan kita oke ngobrol-ngobrol terus berdiskusi kalau kita tanya mesti dijawab dengan yang nadanya itu gak cuek iya sangat panjang sekali dicabarkan terus kalau apalagi ya mas ya kalau pembelajaran itu juga dosennya itu menerangkannya itu dengan enak itu loh gampang dimengerti mungkin kayak ya tetap kita yang namanya kuliah S1 kan teori ada teori-teorinya cuma mungkin kalau dosen-dosen institut Asia Malang itu lebih banyak juga yang teman-teman itu kayak eee nanti sistem menjelasannya itu enggak teoritis banget tuh gitu loh jadi mungkin pakai case study ada juga kayak modeling game ini ya game base jadi biasanya ada mata kuliah-mata kuliah yang pakai game-game gitu-gitu jadi konsepnya ya teori tetap ada tapi memang biasanya enggak terlalu teoritis terus tadi mungkin sempat ada ngomongin ini ya eh apa kuliah yang balance dengan oh iya studi life balance studi life balance biasanya kan work life balance nah ini studi life balance ini studi life balance itu kayak gimana kok ngomong kalau di Asia itu studi life balance gitu oke studi life balance itu maksudnya kayak kan juga punya temen yang berkuliah di kampus lain itu mereka itu kayak sangat tertekan dulu mas stress stress kayak misalnya dosen dosen ku ini gila kok tugasnya wakil terus deadline-nya ku bentar jadinya kita nggak punya bisa nggak bisa senang-senang luar itu kan juga nanti pengaruhi sama akademiknya juga kan kalau kita burnout maka maka itu nah betul makanya aku di kuliah nah betul kuliah semester 1 katanya aduh aku overthinking gak kuat gitu ya betul nah kalau di sini kemungkinan apalagi kita sebagai yang sebagai aktivis aktifis ikut UKM organisasi mahasiswa itu sangat fleksibel sekali itu mas kayak nggak maksudnya ya dosen mempersilahkan kalau kita ada acara di organisasi ya monggo ikut yang penting kuliahmu jangan sampai berantakan jadi bisa menyeimbangkan lah dosennya juga tahu kebutuhan kita kita juga tahu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu seperti betul 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 kalau ngomongin organisasi tadi ikut organisasi api ya selain api apa? betul dari awal saya ikut api api aja ya api aja jadi aktifnya di api lah betul apakah gara-gara api itu kamu akhirnya nulis artikel atau memang dari awal itu sudah punya basic kamu suka nulis? kalau basicnya sendiri saya nggak suka nulis saya lebih senang untuk membaca berita oh suka di ini ya suka membaca berita betul ketika saya tapi suka membaca intinya suka membaca hmm terus masuk api saya diajari cara penulisan tapi kan artikel ilmiah sama artikel berita kan beda 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 bisa kata kan beda dahulah dari bahasanya nah itu saya tertariknya itu terus kemarin pas bimbingan juga kamu kan Bu Widya tahu kalau saya itu anak api ketuanya juga kan terus bilang tapi nulis artikel ilmiah sama artikel berita beda loh bahasanya siap bu saya cuma siap to padahal di otak saya itu masuk beda sih terus aku baca-baca beda 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 emang kan kalau kita ngomong artikel ilmiah tetap ada kaedah-kaedah ilmiahnya kalau jurnalistik kan kita menyampaikan berita menyampaikan opini menyampaikan itu kan gitu ya cuma kalau yang istilahnya artikel ilmiah ya tetap ada harus ada kaedah-kaedah ilmiahnya gitu nah gitu nah terakhir mungkin saya pengen sedikit tanya inilah satu apa ya kayak kalau iklan lucu telat telat kita suaranya hampir habis baru dapet minum gitu loh ya tapi ya gak apa-apa lah gak apa-apa ini sebenarnya mereknya aqua tapi juga merek karena aqua karena gak endorse itu loh jadi kita gak boleh ada mereknya karena ini gak endorse jadi kita gak boleh memperlihatkan kalau ini mereknya adalah aqua tapi selama 20 menit nah terakhir karena sudah 20 menit ya kita mungkin yang terakhir ajak mungkin boleh kasih satu ini kan mungkin yang nonton di channelnya asia entah itu di youtube instagram atau tiktok itu kan juga banyak teman-teman dari SMA SMK yang lagi mereka ini cari-cari tempat kuliah ini siap nah mungkin boleh kasih salah satu alasan atau boleh kasih alasan ke mereka menurut kak david sesuai dengan pengalaman kak david kenapa kok mereka ini wajib atau layak banget kuliah di asia satu alasan ini berarti bisa satu kalimat satu paragraf ya boleh satu kalimat satu paragraf atau kalau sanggup satu artikel juga boleh boleh siap ini saya buatkan untuk adik-adik semuanya untuk adik-adik SMA maupun SMK itu kenapa kalian harus bersekolah atau berkuliah berkuliah di institut asia karena aku berani jamin kalian kalau sekolah kalau sekolah kalau kuliah di sini itu kalian tidak akan menghadapi otak kalian burn out jangan takut kalau nanti saya stress karena di sini itu mesti studi life balance aku sudah aku sudah ngalamin lo ini sampai lulus lo ini di sini dan enjoy tetap bahagia kelihatan kan senyumnya kan iklas lo ini iya iklas lo ini gak tak setting lo ini gak tak suruh senyum lo padahal aku di sini juga menjabat 2 periode jadi ketua nah tapi tetap ketua oh iya berarti ketua api juga ya iya tetap bahagia tetap bisa lolos eh lolos lolos lulus setepat waktu tepat waktu ya tiga setengah tahun betul bukan di waktu yang tepat tahun lulus tepat waktu tepat waktu karena tiga setengah tahun terus di sini juga dosennya tuh humble humble apalagi yang tadi ketika dosen mencari kalian pas bimbingan itu kampus mana lagi yang seperti itu cuma di sini lho karena kebetulan aku alumni kini juga dan merasakan itu bahwa biasanya kan kita yang ngejar-ngejar juga iya saya merasakan dikejar-kejar dosen itu ya kan kita cerita-cerita juga sama temen kita di luar itu ya di sini gitu ya jadi kayak dosen tuh bener-bener ngejarin kita ayo selesai no selesai no ayo kamu bisa lho sudah dicari dikasih semangat lho ini kamu bisa lho lulus setepat waktu bisa pasti bisa dan eranya lagi kadang itu mereka itu enggak tahu eh kok mereka ya bleh-blehnya itu enggak tahu waktu gitu ya nah kita itu kayak kadang dihubungi jam 9 jam 10 malam gitu ya betul 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 jadi saya itu juga mikir bahwa biasanya kan mereka ini kalau sudah dijual jam di luar jam kerja mereka sudah enggak mau tahu ternyata beda kalau itu juga saya pernah di WA sama pembimbing saya jam 00.00 kayak panji gak tuh jam 00.00 tiba-tiba beliaunya ngirim fit ini ya hasil tes data kamu jam 00.00 saya sudah enggak berani WL masih di WA seperti itu dan itu mungkin juga salah satu dulu yang apa ya saya itu dulu waktu tesis itu juga kayak sempat mengalami down mental ya iya karena nyari jurnal itu waduh susahnya minta ampun tapi ternyata saya lihat pembimbing saya itu sampai jam mal-mal itu WA saya untuk ngasih referensi oh kamu kamu cari jurnal di sini di sini itu akhirnya saya semangat lagi oh belia-belianya itu loh sampai segininya mosok saya enggak enggak ini apa ya enggak menunjukkan membalas dengan semangat iya betul sekali nah terus masih mau dilanjutin atau sudah cukup itu tadi alasan untuk kenapa mereka harus kuliah di Asia itu kan tadi dari dosennya yang sampai segitunya terus terus di sini itu apa ya mas ya apa ya susah ini mencari kata-katanya ini intinya sesuai dengan tagline-nya kita lah kuliah asik nah kuliah asik kekinian jadi ini pengen cari tempat yang kuliah asik dan ilmunya kekinian Asia terakhir lagi tadi saya sempat dengar kamu menjabat sebagai ketua api dua periode kamu kayaknya juga aktif di IMK juga kalau enggak salah enggak kalau aktifnya aktif membantu sih mas membantu aja tapi ikut-ikutan juga kan ikut-ikutan juga berarti kan kamu tipikal mahasiswa yang organisasi juga toh betul karena sampai menjabat api ketuanya dua periode tapi kamu juga bisa lulus tepat waktu bahkan lulus tanpa skripsi dengan ini ya jurnal yang dengan artikel yang lulus cinta dua nah ini mungkin mematahkan juga bahwa biasanya kan ada ini ya isu-isu negatif bahwa mahasiswa kalau terlalu sibuk organisasi akademiknya berantakan berantakan itu ya tapi kalau fokus akademik berarti dia enggak bisa berorganisasi betul ini menurut pandangan kamu gimana tentang isu ini kalau isu itu ya sebetulnya kita kembali lagi ke diri kita sendiri apa sih tujuan kita itu kuliah kan kuliah itu tujuan kita ya ingin menambah wawasan kita terus mendapatkan gelar juga terus ketika kita kalau cuma dapat gelar terus ilmu kita bertambah tapi kita tidak bisa memiliki relasi yang banyak terus enggak bisa cara berkomunikasi yang baik antar sesama ya itu ya buat apa gitu loh sekolah tinggi-tinggi tapi kita enggak bisa berorganisasi gitu kita kalau kembali ke masyarakat ya kita kumpul lagi sama banyak orang maksudnya kita ya mau sendiri terus kan kalian bukan apa ya kalau dikatakan ya kita makhluk sosial betul kalau hidup sendirilah dimanapun kita berada entah itu di masyarakat entah itu nanti kita ke dunia kerja dan lain sebagainya gitu ya makanya itu tadi bahwa akademik dan no akademik itu harus balance ya harus balance akademiknya bagus dan kita juga ya harus ini ya ya tadi mungkin non akademik juga harus kita perhatikan betul betul soalnya non akademik itu bisa menunjang kita betul kalau saya mengamini itu betul itu enaknya makanya school kuliah di Istitut Asia Malang jalan rembok esari nomor berapa mas? nomor 1A nah itu nah gitu nah terakhir lagi tadi kan terakhir pertama ini terakhir kedua ini terakhir ketiga kayak soal ujian ya iya nomor 1ABC nah cita-citamu itu sebenarnya jadi apa sih? waduh waduh ini jawaban yang langsung turn the point atau terserah cita-cita saya itu menjadi seseorang yang bisa menjadi bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang bisa membantu orang lain kalau karena di kalau agama saya kan Kristen Nasrani itu ada kata-kata yang bilang kamu itu terang dan garam dunia jadi saya sebagai eh saya merasa apa itu saya harus bisa menjadi terang bagi dunia ini dan bisa menjadi kalau dunia ini hambar saya bisa harus bisa memberikan rasa kepada dunia ini mas kalau dunia ini misalkan dunia ini hmm terlalu serius saya bisa memberikan keceriaan oke itu kalau di agamanya mas Anas kameramen itu ya katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain nah kita juga harus bermanfaat itu kuncinya satu kalau cita-cita pekerjaan karena saya pengambil konsentrasi sumber daya manusia SDM jadi saya cita-citanya ingin menjadi HRD oke kalau nggak gitu contoh yang enak itu di kampus itu saya ingin menjadi seperti Pak Yunus oh menjadi mentor itu adalah bapak saya dan mentor saya nah inspirator saya guru saya dosen saya dan ya seperti bapak saya betul karena Pak Yunus ini sosok yang sangat luar biasa nah luar biasa sekali kalau dosen berarti kan nyebut Pak Yunus selain Pak mungkin ada tiga dosen yang paling memorable banget atau paling menjadi inspirator tiga ya tiga yang pertama itu pasti ibu saya di organisasi yaitu ibu Puji ibu dokter Puji Superti terus yang kedua itu ada Bu Widya yang ketiga itu ada Pak Didya Wardana yang keempat 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 itu mungkin Pak Zainul Muklas oh Pak yang kelima Pak Rifdi Hanif yang keenam Pak Nizar yang ketujuh Pak Agus jadi itu adalah nama-nama dosen manajemen di betul kalau Pak Sarpam ada Pak Iqbal ada Pak Isman ampal semua terus yang lagi Pak Doni udah kalau toko sebelah ada Pak Sandoso jadi kalau beli aqua di tokonya Pak Pak Sandoso karena aqua nggak endorse kita betul apapun apapun prodimu Pak Sandoso jawabannya oke 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 mungkin oke jadi mungkin itu teman-teman ya mungkin terima kasih banget untuk Kak David ya mungkin kita agak sedikit nggak serius tapi sebenarnya ada banyak pembelajaran-pembelajaran serius juga yang bisa kita ambil juga gitu contoh ini adalah salah satu mahasiswa kita tadi yang ngelulus tanpa skripsi lewat jalur jurnal yang key lolos Sinta 2 Sinta 2 teman-teman terakhir kita tutup dengan kata-kata hari ini kata-kata hari ini ah jauh nendeng manut arah pembelajaran pembelajaran oke intinya adalah manut manut jalanin aja betul sekali oke terima kasih Asia Nation sampai ketemu di podcast episode keempat atau selanjutnya thank you